Punyil kita belajar bersama Alpacas, hewan menyusui ini, asli dari agari ke selatan lho Hmm, sepintas mirip hewan apayu Buat yang mengira ini jenis unta, gak salah kok Eh, tapi jangan cari punuk yang menjadi ciri khas unta ya Hahaha Alpacas jadi jenis unta terkecil dalam keluarga unta Eh, meskipun kecil, tapi banyak dicari lho Hmm, kenapa ya? Wah, ternyata karena bulunya menjadi bahan pembuatan benang wul Kalau begitu, apa bedanya dengan benang wul dari bulu domba? Nah, penasaran kan? Hahaha Alpacas termasuk hewan yang mudah dipelihara Tidak butuh grooming atau perawatan bulu seperti domba Bulunya sangat halus Bahkan jauh lebih halus dari domba lho Oh iya, terdapat dua jenis alpacas Yaitu jenis suri dan huakaya Nah, Om Jeff dan Tante Lory Beternak alpacas jenis huakaya Huakaya punya bulu yang bergelombang Berbeda dengan jenis suri yang berbulu lurus Kalau bulunya sudah lebat Om Jeff akan segera potong bulu dan juga kukunya Satu tubuh alpacas ini bisa menghasilkan sekitar 2,5 kg bulu Nah, nanti bulu-bulu ini akan kita olah jadi beragam produk fashion Sekarang, Uniel ajak kalian melihat pengolahan bulu alpacas yuk Let's go! Kita ke Sunnyside Butuh perjalanan sekitar 3 jam dari pusat kota Seattle, negara bagian Washington Tahap pertama, bersihkan bulu alpacas Mesin ini akan memutar bulu sampai kotoran dan debunya keluar Lakukan selama 15 menit ya Nah, tidak seperti bulu domba Bulu alpacas punya serat yang rapat Jadi, kita harus pisahkan secara manual dulu di dalam air Cuci sebanyak 2 kali agar benar-benar bersih Selanjutnya, keringkan bulu alpacasnya Butuh waktu 2 hari loh Yap, ini karena bulu harus benar-benar kering Kalau basah, jadi susah kita pisahkan Nah, ini dia nih Bulu alpacas yang sudah bersih Langsung masuk ke mesin pemisah Dan, tadaaah! Serat bulu alpacas jadi terpisah tiap helai nih Oh iya, warna-warna cantik ini memang warna asli alpacas Masih ingat kan dengan warna si bulu Maggie? Serat bulu alpacas yang masih menggumpal harus kita pisahkan Lalu, mesin akan membentuk pola benang saling melintang Seperti ini Tujuannya, supaya benang wall dari bulu alpacas semakin kuat Lakukan beberapa kali ya Tergantung pada tebal tipisnya benang Lalu, pintal benang menjadi bentuk spiral Ini untuk menghasilkan benang yang lebih lembut dan kuat Iyap, benang wall dari bulu alpacas harus dingin Baru deh, bisa kita gulung Pabrik ini bisa membuat 5 kg benang wall dari bulu alpacas setiap harinya loh Nah, sekarang waktunya kita olah benang wall menjadi Hayo, jadi apa? Yap, selimut Hihihi Wih, mesin penuhnya canggih nih Pola selimutnya terhubung dengan komputer Oh iya, benang wall dari bulu alpacas punya tingkat insulasi yang tinggi Jadi terasa hangat di udara dingin Namun terasa sejuk ketika cuaca panas Jadi, cocok banget untuk bekal traveling nih Aduh, Pak Selamat Unyil bingung nih Melih ikan apa ya? Jangan bingung-bingung, Unyil Sehat-sehat kok ikan yang dijual Iya sih, kelihatan kok Bagus-bagus ikan hiasnya Wah, kebetulan nih Pak Selamat jual ikan Pak Selamat, embul cari ikan mas buat dimasak Pak Aduh, ini ikan hias Bukan ikan buat dimakan Ehm Mendingan, embul cari aja di pasar Mendingan, embul cari ikan koi Jauh, ini ikan koi yang lebih baik Mendingan, embul cari ikan koi yang lebih baik Mendingan, embul cari ikan koi yang lebih baik Sudah ada sejak tahun 1921 Mantap Di Jepang, ikan koi ini Simbul panjang umur loh Dan lagi, asal kalian tahu nih Ikan koi ini bisa hidup 20 sampai 40 tahun Bahkan rekornya pernah ada yang mencapai 300 tahun Waduh, tua banget ikannya Waktunya makan Untuk mendapatkan warna kulit ikan yang cerah Makanan ikan koi-nya harus bervitamin loh Makanan ikan koi ini bahan dasarnya dari ikan yang diekstrak Dengan kandungan protein yang cukup tinggi Asupan makanan yang baik dan sehat Bisa membuat koi memiliki pertumbuhan yang ideal Idealnya ikan koi yang berusia 1 tahun antara 18 cm sampai 20 cm ya Oke, lanjut Ciri-ciri ikan koi yang sehat adalah Warnanya cerah seperti ini Tuh, lihat Badannya pun ideal kan Cantik lah Ikan koi ada beberapa jenis Kalau ini jenis sanke taisho Biasa disapa sanke Jenis ikan koi ini memiliki warna dasar putih Yang dikombinasikan dengan pola warna merah dan hitam Makin cerah dan makin kuning coraknya Ikan koi akan semakin mahal Dan yang paling mahal Harga ikan koi di Jepang mencapai 1,2 triliun rupiah Ya ampun, mahal amat ya Keren Untuk mendapatkan ikan koi dengan kualitas yang tinggi Indukan ikan koi harus memiliki keturunan yang bagus Seperti di kolam indukan ini Induk yang berada di kolam indukan ini Rata-rata berusia dari 2 tahun hingga 7 tahun Dan memiliki sertifikat lahir Waduh, kayak manusia aja ya Untuk kolam ikan koi Kedalaman idealnya 2,4 meter Dan semakin dalam Malah semakin bagus Makin dalam tekanan terhadap ikan makin besar Kalau seperti ini sama saja dengan ikannya berolahraga Dan efeknya Naksumakannya makin tinggi Ya sama deh kayak manusia Ikan juga membutuhkan oksigen Oksigennya dari putaran air yang menimbulkan bui pada air Keasaman dan suhu air juga dipiksa kualitasnya Wih, detail bener ya teman Ya maklum deh Ikan mahal nih Jika ingin mengadopsi ikan koi indukan Harganya bisa mencapai 500 ribu yen Setara dengan 50 juta rupiah Tuh kan, kumil bilang juga apa Mahal Dalam satu bulan Ikan koi bisa terjual sebanyak 48 ribu ekor Ke berbagai negara Termasuk Inggris dan Singapura Keren Ikannya beres Dan siap dimasak Pasti poipes seneng nih Lumayan Nanti bisa makan gratis Hehehe Eh mbul Udah nyampe aja Udah dimasakin Iya dong poipes Kan Gini-gini mbul jago masak Widih Kagak nyangka ini Harumnya sih udah ikat bener ini Mbul Kenapa poipes Kenapa poipes Ampun dah Kan dibilang ikan masih yang biasa Ini mah ikannya sebuah akwarium Bagaimana sih mbul Mbul Yah Sama-sama ikan ini kok po Kak Agak mau Udah dah Mbul aja yang makan 3 1 3 3 4